Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Terima kasih Yo hello guys, welcome back to RenoBP channel, balik lagi di channel aku, RenoBP, channel teke-kece badai So guys, buat kalian, aku mau sekarang seperti biasa mau nge-unboxing dan nge-review lagi figure dari One Piece Tapi untuk kalian yang pengen ngeliat video aku selain unboxing dan figure, kalian bisa cek di playlist aku disitu ada beberapa video aku selain unboxing dan figure So guys, back to topic, langsung aja aku mau unboxing ini, figure, let's go BTW, aku belinya original, jangan lupa beli yang original, jangan kwe-kwe, eh gatel di tangan, let's go So guys, KOA Usop atau King of Artists Usopnya udah aku unboxing dan udah aku rakit juga Karena terbagi beberapa part gitu, jadi si badan sama kakinya tuh dia nggak nyatu jadi harus dipasang kayak gitu Masuk aja guys, aku mau nge-review dari bagian atasnya dulu Nah jadi guys, ini detail dari KOA Usop di bagian mukanya, ini keren banget detailnya, mirip dengan anime aslinya Dan dia tuh kayak posenya lagi nge-shoot gitu, mimik mukanya dia lagi nyengir Terus ini si kacamatanya, emang dia bukan cacat pabrik tapi emang kayak gini Dia tuh, ini tuh sebagai kekerannya mungkin ya Nah ini dia kayak pake penutup telinga gitu, detailnya juga oke banget, sumpah, mantap Nah terus, untuk bagian rambutnya dia bagus, dia full item, jadi kan dia tuh keribu ya, agak keribu-keribu gitu lah Nah untuk bagian kepalanya menurut aku keren banget, bagian mukanya juga, mimik mukanya dia mirip dengan animasinya Terus, dari bagian perutnya juga, nah menurut aku, ini otot-ototnya lumayan lumayan timbul gitu, bagus Tapi kata aku, dia KOA Usop ini shadingnya kurang, dari shading warnanya menurut aku dia kurang Kan kalau misalnya dari lini lain kan shading-shading warnanya tuh main gitu, jadi lebih keliatan bagus Untuk di bagian badannya dia, menurut aku shading-shading dan gradasi warnanya tuh kurang Terus ini bagian celananya, ini kayak ada efek-efek robek gitu Nah ini untuk strukturnya menurut aku keren, kalau KOA Usop dari King of Artists ini keren strukturnya Jadi ini tuh kayak bener-bener mirip banget dengan celana-celana pada umumnya gitu Nah ini untuk detail sepatunya Kalau menurut aku sih untuk detail dan struktur itu, KOA Usop dia bagus, menang gitu Cuman dari segi warna dan gradasi warna gitu, kurang-kurang main gitu, kurang-kurang geget Nah ini dari, apa, dari segi strukturnya oke gitu, kayak lipatan-lipatan kayak gitunya oke Cuman dari warnanya, kayak misalnya ini tas coklat-coklat aja kan, kalau misalnya dari lini lain, ya kadang ada coklat muda, coklat tua, kayak gitu digabung Tapi overall menurut aku ini bagus, dan skalanya dia mirip dengan masterlice Gedenya, skalanya mirip dengan masterlice Dan ini tidak lupa ada penyangganya, jadi kayak batu-batu gitu Penyangganya disini Nah ini untuk dari segi scale atau ukuran gitu, mirip dengan masterlice Jadi untuk kalian yang pengen ngelini SHP, tapi berbagai lini, nah KOA Usop ini cocok untuk melengkapi kru SHP tersebut So guys, karena, ya karena aku gak akan terlalu lama-lama ngomong, kalian juga bisa lihat sendiri, ini detailnya Usop Udah aku jelasin juga tadi sedikit, karena tergantung kalian juga gitu, kalau misalnya kalian suka dengan model Usop yang kayak gini Detailnya kayak gini, ya why not, karena aku juga gak terlalu kayak gimana gitu Jadi aku kemarin langsung aja beli, karena emang posenya keren, meskipun gradasi warnanya gak sebagus Tapi, apa, gak sebagus dari lini lain Kayak gitu, kalian bisa lihat lah ini detailnya juga keren Kalau detailnya gak meragukan, tapi segi warnanya doang guys Gak tau kalau misalnya dari karakter lain di, di Kawa Usop ini, eh di King of Artist ini So guys, segitu aja review dari aku ya Aku gak akan terlalu lama-lama ngomong, nanti kuota kalian habis So guys, jangan lupa nonton video aku yang sebelumnya Dan nantikan video aku selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga See you in next my videos, bye Bye